Akibat hujan deras dan kondisi selokan tersendat, ruas jalan raya di sejumlah titik di Kabupaten Pangandaran, terendam banjir. Diketahui, sejumlah titik ruas jalan raya nasional yang terendam banjir tersebut di antaranya, dua titik di Jalan Raya Pada Herang, Pangandaran Blok Kedung Wuluh, Desa Kedung Wuluh, Kecamatan Pada Herang, dan satu titik di Jalan Raya Pada Herang, Pangandaran Blok Nagrak, di Sakarangsari, Kecamatan Pada Herang, Kabupaten Pangandaran. Jawa Barat Banjir tersebut terjadi pada Selasa, tanggal 11 Januari tahun 2022, sore sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat dan berlangsung sekitar 1,5 jam. Gimana Pak, kondisi banjir ini sejak kapan Pak? Ya mungkin terkait banjir untuk saat ini, ya hujan yang barusan, ya terkait tidak berhenti-berhenti, ya disposisi menimbulkan ya dua titik lah. Dua titik ya di wilayah ini? PTD 1 dan 11 ini Perum, terbut kan satu titik juga, yang seringkali kalau dibilang parah mungkin titik ini Pak. Titik ini? Perum ya. Di lokasi Perum, Jalan Perum ya? RT 18 Rp 07. Nah ini kenapa Pak? Apakah karena selokan atau gimana? Apakah terlalu deras? Tersenat, tersenat. Tersenat ya? Karena salurannya kurang memadai untuk saluran air. Dan ini airnya dari gunung atau dari mana? Ini gunung. Tersenyakan dari gunung. Oke, terus bisa dilihatnya kondisi banjir. Sering di Tiamalur juga. Sering. Yang mengenangi wilayah jalan ya di Pangandaran. Dan tepatnya nih di wilayah desa Kedungulu, Kecamatan, Padaerah Kabupaten Pangandaran. Dan seperti inilah kondisi banjir yang mengenai ruang sejalan nasional di Pangandaran. Dan sempat mengganggu arus lalu lintas kendaraan roda 2 maupun roda 4. Dan ini tadi, buat informasinya sekitar 10 meter ya, banjir yang mengenangi ruang sejalan di daerah Desa Kedungulu. Dan ini terjadi akibat kondisi hujan beras dan selokan di samping jalan raya tersendat oleh sampah ya. Dan selain itu, air hujan dari atas bukit atau pegunungan membanjiri beras ke lokasi ruang sejalan yang berada di titik saya berlokasinya di daerah Desa Kedungulu. Kecamatan, Padaerah Kabupaten Pangandaran. Dan seperti inilah kondisi banjir yang sore ini terjadi di Pangandaran ya, di Gunus. Terima kasih telah menonton. Cukup sekian laporan dari saya, Pak Tenggo Berkutu Tribun Jaber di wilayah Pangandaran melaporkan kondisi banjir yang merendam ruang sejalan di jalan raya Padaerah Kabupaten Pangandaran. Tepatnya di wilayah Desa Kedungulu, Kecamatan Padaerah Kabupaten Pangandaran. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton.